Benar-benar itu terkait dari TNI dan KB UBA itu akan berlilis berkaitan dengan persiapan kita menghadapi pemerintahan suara besok hari atau unsar kanal 15 saya tahu. Informasi yang kami dapat berserta pihak konsultasi ini bahkan akan adanya indikasi manai politik. Ini informasi. Oleh sebab itu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami juga tim gabungan Bonda Metro Jaya telah membentuk tim khusus OTT manai politik atau operasi tangan-tangan manai politik atau politik uang. Baik pemberi, penerima, atau yang menyuruh turut melakukan dapat diproses secara hukum dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu bagi pemberi, diancam hukuman paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan sesuai dengan pasal 187 undang-undang pemilukan. Pemberi, kemudian penerima juga dapat dihukum dengan ancaman paling singkat 32 bulan dan paling lama 72 bulan sesuai dengan pasal 187 huruf B undang-undang nomor 10 tahun 2016 yaitu undang-undang pemilukan. Kemudian bagi yang menyuruh atau turut melakukan juga kena ancaman pidana 36 bulan paling singkat dan 72 bulan sesuai dengan pasal 55 KUHP Yongto 187 undang-undang pemilukan. Pemilu tidak akan membawa hape ke dalam bilik suara. Jadi sudah diguaskan oleh beliau tadi, jadi hape-nya bisa disimpan. Pemilu tidak akan membawa hape ke dalam bilik suara.